Oke teman-teman ini kita sudah potong dan kita lihat hasilnya Dalamnya Zong atau daging Mudah-mudahan Zong Oke Bismillah Hai teman-teman semua Jumpa lagi dengan saya Abang Jack di channel Jalaludin Game Store Hari ini saya akan Berbagi pengalaman juga Dengan teman-teman semua Seputaran batu pacar Dan tentunya kali ini Video kali ini mungkin sangat menarik untuk teman-teman Belajari Ya pribadinya juga saya juga Masih dalam tahap belajar Dan ini saya ingin berbagi pengalaman Dengan teman-teman yaitu Batu pacar karakter pacar coklat Dan akan kita langsung kita eksekusi Di video kali ini saya akan Memotong batu dan saya akan Ditemani oleh salah satu kawan saya Bang Didi Kempot Namanya dan itu Beliau laki-laki yang paling Banyak membantu Di kalangan orang tua Maupun anak-anak Dia sering membantu-membantu Dan kita langsung Memperlihatkan batunya Teman-teman Sebelum itu teman-teman Jangan lupa bantu Subscribe dan like channel Jalaludin Game Store Untuk lebih berkembang lagi Dan lebih banyak Potong batu Pastinya Oke langsung kita lihat Batunya Kali ini Adalah salah satu Momen yang mungkin Memacu adrenalin saya Adrenalin yang bikin Antara mengharukan Atau membahagiakan Kita gak tahu Dalamnya batu ini Dan ini modalnya Ya lumayan juga Ya kalau Berbicara Jutaan 10 jutaan Ini ada di dalam batu ini Modal Dan kita akan memotong Di batu ini Kita akan melihat Dalamnya seperti apa Mungkin kita gak bisa Potong secara detail Mungkin di video ini Kita bisa potong Satu kali atau dua kali Dan dilihat Hasil potongannya Dan Kita real Potong batu ini Belum ada bekas-bekas sentiran Belum ada bekas-bekas Tokian Ataupun Kita belum melihat Sampai sejauh mana Karakter batu ini Karena Saya sih yakin-yakin aja Di dalam batu ini Bagus Dan Coklatnya mungkin Agak sedikit Ya bisa menguntungkan Bagi saya Mudah-mudahan Seperti itu Dan amin ya Rupiah Amin Kita langsung Gas ke OTW Ke mesin potong Kebetulan saya baru Rehab mesin potong saya Dan bunyinya juga lumayan Gak terlalu kasar Dan sangat halus Sih halus-halusnya Oke Kita langsung ke mesin potong Kita lihat hasil potongannya Seperti apa Mudah-mudahan Hasilnya memuaskan Oke Langsung kita ganti Oke Teman-teman Ini kita batunya Kita sudah taruh Di mesin potong Kebetulan mesin potong saya Ini baru direhab Awalnya mesinnya Ditaruh di bawah Sekarang kita sudah Langsung memakai Mesin ini Langsung Asnya langsung Kedalam sini Jadi Bunyinya tidak ribut Dan saya Perlihatkan sedikit Saya perlihatkan sedikit Ini Ini kita sudah Tidak review Batunya Langsung kita gas potong Dan saya ditemani Oleh salah satu Pengikut Dan ini Laki-laki brutal Yang bernama Didi Kempot Oke Kita lanjut Potong Kita mau garis-garis dulu Ini teman-teman Kita sudah garis Kita sudah Melakukan Garis-garis Menggaris-garis Penggarisan Teman-teman Lihat tuh Saya sudah garis Pakai spidol merah Tuh Tandanya Kita potong Bagian situ Dan ini teman-teman Lihat mesinnya Ini bunyinya Halus Dan tidak Beribut-ribut Seperti yang kemarin Bikin Sakit telinga Dan ini Sudah aman Langsung Kita potong Terima kasih Terima kasih Oke Teman-teman Ini kita sudah potong Dan kita lihat hasilnya Dalamnya Zong Atau Daging Mudah-mudahan Zong Oke Bismillah Alhamdulillah Daging Kenyata teman-teman Dalamnya ini Warnanya hijau Waduh Dagingnya brutal lagi Waduh Sentirannya juga Bapak asap Kita mau melakukan penyertiran dulu Kita mau menyuruh Ini Bang Didi Ini dia Sortir-sortir Dan dia mau kasih masukan Potong bagian mana lagi Ini laki-laki ini Kita kasih nama Bukan tangan halilintar Tapi tangan Kiamat K2 Ini dia punya tangan Ini kalau dia sudah potong batu Ini Kalah kalau tangan halilintar Kalah Tangan kiamat K2 Mau lawan Kiamat Itu Laki-laki Tangan kiamat Itu Oke Lanjut Kita potong K2 Kalinya Tapi kita mau Keker-keker dulu Kita mau senter-senter dulu Oke Teman-teman Kita Kali ini Mau potong Bagian ujung Sini Kita saya garis Jadi Karena dia Pemula Jadi kita harus Pake garis Begini Supaya Nggak Salah potong Oke Lanjut Bang Didi Guys Bachelor Big öljet öljet Presents Kgreg öljet k öljet ox Oke teman-teman Ini kita sudah belah Kita lihat dulu Kita ambil bagian pinggir Kita potong bagian pinggir Dan disini ada terlihat Kulitnya dia Ada Nusuk ke dalam yang bagian sini Kita sengaja potong bagian pinggir Karena kalau kita potong langsung Di tengah itu Jadi kita ambil Pinggir dulu begini Kemudian baru kita potong ke tengah Coba kita lihat yang besar Nah ini kita ambil Pinggir begini Tujuannya kita mau Kejar yang Sini tadi yang coklat Ini seratnya halus sekali Bagian sini serat halus Bagian sini juga serat halus Nanti kita akan potong lagi Supaya hasilnya memuaskan Oke teman-teman Kemudian kita akan lanjut lagi Memotong dan menjadikan kotak-kotak Dalam batu ini Karena kalau kita mau detail semua Ini agak sedikit sulit Dan terlalu panjang videonya Jadi kita langsung potong saja Langsung kita gas Potong semua Kasih cari dia punya daging-daging inti Dan ya kita kejarnya Daging besar di batu ini Karena saya akan Melakukan pemotongan ini Rencananya saya mau bawa Ready stock untuk kita akan Mengikuti salah satu kontes Batu bacan di Salah satu daerah yang berada di Indonesia Dan insya Allah mudah-mudahan Bisa tersapai Dan mudah-mudahan bisa sesuai Dengan yang kita harapkan Dan di batu ini Setelah kita lihat Kita center-center Di bagian yang bungkaan besar ini Ada daging yang intinya Yang agak sedikit bagus Seratnya bisa halus Dan insya Allah Ya berpotensi untuk Mendapatkan keuntungan bagi saya Oleh karena itu mungkin Bagi teman-teman yang Mau mengambil pengalaman Di batu ini Bisa teman-teman melihat Karakter batu seperti ini Kulitnya Fisiknya terutama Jangan melihat Kulitnya bagus Dan fisiknya Tidak bagus Itu fisik dan kulitnya Harus sinkron Atau Harus seirama Dan Kalau teman-teman Memotong batu Saran dari saya Itu biasanya Jangan langsung ambil tengah Karena kita tidak tahu Di bagian tengah itu Daging dalamnya bagus Apa tidak Ya biasanya Kalau kita potong Pinggir itu Kita mencari tahu Intipan daging Dari sebuah batu Jadi kalau teman-teman Mau memotong Jangan terlalu Gas di bagian tengah Ambil pinggir dulu sedikit Ambil pinggir dulu Di bagian sisi lain Sudah lihat Baru kita potong-potong Oke Sampai disini dulu video saya Jika ada penyampaian Yang berlebihan Atau yang kurang Saya mohon maaf Seperti pesat-pesatnya Dan kita akan Memotong Akan menawarkan Kepada pembeli-pembeli saya Termasuk abang-abang Yang sedang menonton video ini Oke Sampai jumpa di video berikutnya Salam persaudaran Untuk kita semua Salam satu bacaan Seribu saudara Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya